Halo, kembali bersama saya Andi Setia Adi di seri Belajar Makersial Dasar. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan statik ya. Nah, apa itu statik? Sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan info terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan statik ya. Nah, apa itu statik? Statik ini sama seperti deklarasi variable menggunakan DIM ya. Jika kita sudah biasa menggunakan deklarasi dengan DIM, misalnya seperti ini, subtest, kemudian ada DIM, A, A string misalnya. Nah, ini deklarasi variable A dengan tipe data string ya. Nah, untuk deklarasi variable, selain menggunakan DIM, itu juga bisa menggunakan statik ya. Jadi, statik, statik A, A string, atau statik A, A integer misalnya. Integer. Nah, apa perbedaan antara penggunaan DIM dan juga perbedaan statik. Kita akan lihat perbedaannya menggunakan simulasi ya. Kita akan hapus dulu. Kita akan buat satu bahwa user pom, insert user pom, agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan deklarasi dengan statik dan dengan DIM. Di sini saya ada user pom, kemudian saya siapkan satu buah button ya. Satu lagi. Ini ada dua button. Kemudian, dari button ini, saya akan buat caption-nya. Ini untuk statik. Yang ini untuk DIM. Biasa ya. DIM. di tengah-tengah. Nah, yang DIM kita isi dengan, diisi dengan deklarasi biasa ya, menggunakan DIM. DIM misalnya A, A, A integer. Jadi, pada bahan ini sebagai integer, kemudian A ini, sama dengan A, ditambah satu ya. Nah, kemudian, kita akan terpikir sebuah pesan, MSG Box A. Atau misalkan, saya telah di klik sebanyak dan A. Nah, ini untuk comment button yang DIM ya. Yang DIM ini. Nah, sekarang yang statik. Itu kita sama kopikan ini. Tetapi, diklarasinya dengan statik ya. Statik A. Kita lihat perbedaannya. Kita jalankan. Nah, ketika DIM ini diklik, itu akan menampilkan sebuah pesan, saya telah diklik sebanyak satu kali ya. Oke. Kemudian saya klik lagi. Saya sama, saya telah diklik satu kali, kemudian lagi, saya telah diklik satu kali. Nah, itu menggunakan DIM. Tetapi, jika kita melakukan statik, itu akan berbeda. Saya telah diklik satu kali, klik lagi, saya telah diklik dua kali, lagi, saya telah diklik tiga kali. Nah, itu perbedaan antara statik dan DIM ya. Nah, kenapa seti ini? Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini, di DIM ini, ini adalah deklarasi tipe data. A dengan integer ya. Nah, ketika ini dijalankan, itu si A ini dibuat di dalam memori sebagai integer. Kemudian A ini ditambah satu kali, lalu pesan ditubuhkan. Nah, di sini, setelah script mencapai N sub, itu si tipe data ini, ini akan di destroy ya. Destroy. Atau di reset kembali. Nah, itu jika menggunakan DIM. Jadi, ketika ini dijalankan, ini dibuat, kemudian ini ditambahkan dengan satu, lalu ditampilkan sebuah pesan, ditampilkan sebuah pesan, setelah itu sampai sini, itu langsung dihapus semua. Si A ini langsung dihapus, sudah di reset ya. Nah, itu jika menggunakan DIM. Nah, yang ini, itu berbeda. Karena ini statik, nah, statik ini, ini dibuat, deklarasi dibuat, dengan tipe data integer. Kemudian, ditambahkan. Setelah itu, pesan ditampilkan. Nah, setelah sampai sini, itu tidak di-destroy atau tidak di-reset ya. Jadi, si A ini, si statik ini tidak di-reset. Tidak di-reset. Sampai user reformnya dikeluarkan. Jadi, selama user reform itu masih muncul, pada belakang ini masih ada di memory. Nah, itu untuk statik ya. Jadi, selama user reformnya masih aktif, atau selama modul ini, modul user reform ini masih aktif, itu pada belakang ini masih ada di dalam memory. Belum dihilangkan atau belum di-reset. Sehingga, ketika kita melakukan klik kembali, itu A-nya bertambah. Jadi, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu karena si A ini masih ada di dalam memory. Karena sifatnya statik ya. Kita lihat lagi. Dijakankan lagi. Itu tetap bertambah. 1, 2, 3. Yang ini tetap tidak bertambah ya. Karena variable-nya menggunakan dim. Nah, ketika dikeluarkan, ini akan bereset lagi semua. Ketika dijalankan, ini berawal atau memulai lagi dari 1 ya. Jadi, 0 ya. Jadi, setelah si pop ini dibuat ulang, itu semuanya menjadi 0 lagi. Satu lagi, berdua, dan seterusnya. Jadi, selama user popnya ada, itu variable-nya masih ada. Nah, itu untuk statiknya. Seperti ini. Nah, kemudian, kita buat lagi satu tombol lagi. Atau agak terlihat, kita tidak buat dalam sebuah pesan ya, tapi kita buat dalam sebuah textbox. Kita buat sebuah textbox di bawahnya. Nah, sekarang kita akan pindahkan dari pesan itu ke textbox ya. Ini textbox 1, ini textbox 2. Di sini kita akan hapus yang ini menjadi textbox 1. Text diisi dengan A ya. Kita copy. Yang ini, textbox 2. Diisi dengan A juga. Kita lihat. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Yang ini, tetap 1. Tidak bertambah. Oke, sekarang kita buat lagi satu lagi. Untuk tombol static ya. Static. Misalkan di sini, saya tuliskan static 2. Kita buat textboxnya ada 3 ya. Dari textbox 3 sampai textbox 6. Eh, 5. 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita akan isi ini dengan static semua. atau kita campur dengan DIM biasa. Misalkan static static A1. Misalkan as integer. Static. Nah, static A1 as integer. Kemudian yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama, static A2 atau B1 as integer juga. Yang ketiga, yang ketiga itu DIM. C1 as integer. Kemudian A1 sama dengan A1 ditambah 1. B1 sama dengan B1 ditambah 1. C1 sama dengan C1 ditambah 1. Lalu textbox 3. Isi dengan A1. Textbox 4. Disi dengan B1. Textbox 5. Disi dengan C1 ya. Nah, ini kalau jalankan. Kita lihat. Satu semua. Kemudian, 22 ini satu. Tiga-tiga ini satu. Karena ini dua ini static. Yang ininya DIM biasa ya. Nah, sekarang kita akan coba. Yang ini. Itu kita ganti menjadi static. Semuanya static. Static. Kita lihat ya. Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, dan seterusnya. Nah, jika setiap ini, kan jika ini A1 static, B1 static, B1 static, itu bisa dibuat satu prosedur static ya. Secara seperti ini. Kita bisa melakukan satu kali static untuk satu subroutine ya. Jadi disini tetap biasa menggunakan dim, dim, ini juga dim, ini juga dim. Tapi datasnya disini kita ubah menjadi static. Static sub. Private static sub, comment button, click. Nah itu artinya semua parabel yang ada dalam subroutine ini itu akan berubah menjadi semuanya static. Kita lihat, terjawankan di subroutine ya. Kita klik, satu, klik lagi, jadi dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Walaupun disini menggunakan kata dim ya. Jadi dengan kata static disini, itu akan merubah sifat dari parabel yang ada di dalam sini menjadi static. Dengan private static ini. Nah itu perubahan antara dim dan static ya. Jadi dim ini, jadi dim ini sifatnya akan di reset setelah selesai dijalankan dalam satu subroutine ya. Jadi ketika selesai, itu akan di reset. Tapi ketika static, itu akan tetap ada walaupun selesai dijalankan. Selama modulnya itu masih aktif. Nah itu untuk static ya. Oke saya rasa untuk pembahasan static ini saya rasa cukup. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang static ini, silahkan tanyakan di komentar atau juga bisa melalui email ke saya.htd.my.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.